Baca yasin, doakan, baca pateah, itu mutfateah, bukan, bukan. Sekarang begini, beliau itu sebenarnya hidup, hidup, di alam barzah, hidup, dia lihat kita. Dia bisa lihat itu, dia lihat, ah saya terangkan ini alam barzah bagaimana, barzah itu artinya pemisah. Barzah itu alam antara dunia dan akhirat. Sinar di tengah, alam antara dunia dan akhirat ini, buat yang sudah meninggal, matanya sangat tajam. Kalau kita tidak bisa lihat, dia bisa lihat. Pemisah itu kita bisa ilustrasikan seperti kaca. Mau ke sana tidak bisa, tetapi bisa lihat. Itu alam barzah, alam barzah. Dia bisa lihat dunia, bisa lihat akhirat. Dia bisa. Di sana, dia lihat kita. Dan di sana juga, dia lihat tempatnya, nanti saya di sana, di akhirat. Itu alam barzah. Kalau kita yang di dunia, itu ada pesan. Jangan permalukan keluargamu dengan keburukan amal. Keluarga jangan cek cok. Ya kan? Biar sedih di sana. Loh keluarga saya kok begini. Itu satu. Yang kedua, bagaimana supaya dia senang? Dia punya teman-teman dulu waktu hidup di sini. Ada temannya kan? Kunjungi temannya. Kirimkan hadiah buat dia, itu dia senang di sana. Jadi bukan cuma baca fatihah. Banyak yang menyenangkan dia. Saya hanya ingin dari sebawah ini baca fatihah. Kalau baca fatihah, sebut namanya untuk ibu saya. Itu baru yang lainnya dan lain-lain. Orang pun tidak disebut. Itu ada kisahnya. Tapi ini kisah di kalangan orang-orang pesawuf. Saya mau beri contoh. Ada kiriman. Dari orang tidak pakai alam. Tapi dikirim. Itu yang mau dapat, dia harus pergi ke tempat pembagian. Ya. Tapi kalau ada alamatnya. Antar ke tempatnya. Ya kan? Ada alamatnya. Sebutlah namanya. Ini fatihah saya. Saya tujukan buat ibu. Saya tujukan buat ibu. Itu ada alamatnya. Dia tidak perlu capek. Itu ilustrasinya katanya. Tidak perlu capek-capek. Tidak perlu ke sana. Kerumun ngambil. Itu. Tidak hanya kita baca fatihah. Jadi itu yang menyenangkan ibu. Tidak ada lagi. Uang. Tidak ada. Dia hanya tunggu doa dari kita. Dan dia ingin senang di sana. Melihat keluarga saya. Rukun.